Intro Islamophobia kembali terjadi Al-Quran dirobek dan dibakar politisi Belanda Inilah wajah dan profil si belak-belakna Islamophobia kembali terjadi Al-Quran dirobek dan dibakar politisi Belanda Tindakan Islamophobia kembali terjadi setelah sebelumnya di Swedia Aksi penistan agama terhadap kitab suci umat Islam kembali terjadi di Belanda Seorang politisi sayap kanan Belanda pada ahad 22 Januari 2023 Merobek halaman-halaman Al-Quran di Den Haag Belanda Hal ini terjadi setelah dunia dihebohkan dengan aksi pembakaran kitab suci umat Islam itu Di Swedia sehari sebelumnya Dalam akun Twitternya, politisi Belanda Edwin Wagensfeld Membagikan video aksi provokatifnya yang terjadi di depan gedung parlemen di Den Haag Otoritas polisi setempat dilaporkan memberinya izin Namun dengan syarat ia tidak membakar kitab suci umat Islam Namun video Wagensfeld menunjukkan bahwa dia kemudian membakar halaman-halaman Al-Quran Yang ia robek di dalam panci Seperti dilansir Anadolu Agensi Ini bukanlah kali pertama Wagensfeld menggelar aksi merusak Al-Quran Otab berlalu polisi menangkapnya sesaat sebelum ia membakar Al-Quran Saat unjuk rasa kelompok islamofobia pegida di Rotterdam Kasus ini sendiri terjadi sehari setelah terjadinya aksi pembakaran Al-Quran di Swedia Oleh tokoh sayap kanan Denmark Rasmus Paludan Aksi ini dilakukannya di depan kedutaan Turki di Stockholm Untuk memprotes kebijakan Ankara untuk menjegal Swedia masuk ke dalam NATO Buntur pelecehan Al-Quran di Den Haag, Turki panggil Dubes Belanda Pemerintah Turki pada selasa 24 Januari memanggil Duta Besar Belanda di Ankara, Jweb Wicnans Untuk memprotes serangan keci terhadap kitab suci Al-Quran di Den Haag Kami memutuk sangat keras serangan keci dari soran anti-islam di Den Haag, Belanda Pada 22 Januari yang melecehkan kitab suci kami Al-Quran Kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam suap pernyataan Dikutip dari Aadolik Agensi, Rabu 25 Januari 2023 Tindakan tercelah ini setelah insiden di Swedia kali ini terjadi di Belanda Menghina nilai-nilai suci kami dan mengandung kejahatan rasial Yang menunjukkan secara jelas bahwa islamofobia, diskriminasi, dan xenofobia Tidak mengenal batas di Eropa, tambahkan menurut Turki Tindakan ini secara langsung menargetkan hak-hak dasar dan juga kebebasan Nilai-nilai moral dan toleransi sosial tidak hanya bagi umat muslim Tetapi seluruh umat manusia dan juga merusak budaya hidup bersama dalam damai Tegas pernyataan itu Angkara menyampaikan kepada Duta Besar Belanda, Jue Bicnans Bahwa Turki mengutuk tindakan keci dan tercelah tersebut Dan menuntut agar Belanda tidak lagi mengizinkan tindakan provokatif seperti itu Kami berharap otoritas Belanda mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelaku-pelaku pelecehan tersebut Dan juga menerapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden tersebut Ujar otoritas Turki Pernyataan itu muncul setelah Edwin Wagensveld, seorang politikus sayap kanan Belanda Dan juga pemimpin kelompok islamofobia Pegida Pada ahad merobek halaman Al-Quran di Den Haag Video aksi Wagensveld yang tersebar di Twitter menunjukkan bahwa dia membakar halaman-halaman kitab suci Al-Quran Yang sudah dirabat di dalam panci Tindakan ini dilakukan setelah aksi provokasi di depan kerutan besar Turki di Stockholm pada Sabtu Insiden pembakaran salinan Al-Quran dengan perlindungan polisi Dan juga izin dari pemerintah Sweden dan Turki Mengutuk tindakan provokatif dan juga kejahatan rasial tersebut Terima kasih telah menonton